selamat menikmati Pak Erwin dan Pak Syarif akan kembali mengajarkan teman-teman tilawah Al-Quran surah An-Najm ayat 1 sampai ayat ke-17 oke silahkan teman-teman boleh dibuka Al-Qurannya dan disimak perhatikan baik-baik cara membacanya dan nanti ketika di pertemuan daring kita akan coba praktikan ya satu per satu oke dengarkan dan diperhatikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِنْدَا سِدَرَةِ الْمُنْتَحَى إِنْدَا هَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدَرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَغَى الْبَصَرُ وَمَا تَغَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Baik, demikian teman-teman Tilawah Surah An-Najm Ayat 1 sampai Ayat ke 17 Kalian coba perhatikan Cara membacanya Baik panjang pendek Dan juga coba kalian cari ya Ilmu Tajud yang sudah kita pelajari sebelumnya Insya Allah ketika dipertemuan dari nanti Kita akan kembali mengulang-ulang materi-materi yang telah diberikan Semangat belajarnya Salam Sumpah Pemuda Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh